Menjelang perayaan Imlek 2574 dan Cap Gomeh tahun 2023, Paditya Tridharma Pemangkat Kabupaten Sambas membagikan 1.250 paket sembako kepada warga yang membutuhkan atau prasejahtera. Pembagian paket sembako ini akan diseluruhkan ketiga kecamatan, yakni kecamatan Pemangkat, Semparuk, dan Salatiga. Warga antusias mendatangi pihara Tridharma Bumi Raya Pemangkat Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, selasa pagi. Sebelumnya, pihak manitia bekerjasama dengan pemerintah setempat sudah melalui pendataan untuk warga yang menerima paket sembako. Paket sembako juga akan dibagikan ketiga kecamatan, yakni kecamatan Pemangkat, Salatiga, dan Semparuk. Kami berkoraborasi bersama-sama ingin mensukseskan acara perayaan Imlek dan Cakome tahun 2023 di Kecamatan Pemangkat ini. Ada pun rangkaian acara yang telah kami laksanakan dan akan kami laksanakan adalah sebagai berikut, yaitu pada bulan Desember kemarin, tanggal 20, kami sudah mulai menghias vihara-vihara dan kelenteng-kelenteng namun Tridama yang ada di Kecamatan Pemangkat, salah satunya di vihara Tridama Bumi Raya ini. Kita juga ada buat miniatur gerbang dan juga ada buat miniatur taman kelinci yang ada di depan, dan juga kita ada menghias jalan, yaitu dengan memasang lampion di ruas-ruas jalan utama di Kecamatan Pemangkat. Dan acara berikutnya yaitu, kami juga ada melaksanakan pasar Imlek, seperti di halaman vihara ini kita bisa saksikan. Pasar Imlek ini akan kita laksanakan sampai hari terakhir Festival Kecamatan Pemangkat, yaitu pada tanggal 6 Februari tahun 2023. Dan acara berikutnya yaitu pada hari ini, kita di Selasa tanggal 17 Januari hari ini, kita berbagi kasih, dalam rangka Sukacita Imlek, kita berbagi kasih 1.250 paket Imlek untuk warga yang membutuhkan. Kami bagi, kami panitia membagi paket ini merata di 3 kecamatan, yaitu pertama Kecamatan Pemangkat, Kecamatan Salatiga, dan juga Kecamatan Semparuk. Wadapun, kami bekerjasama dengan vihara-vihara yang ada di 3 kecamatan itu untuk membantu menyalurkan paket kepada warga yang membutuhkan. Kecamatan ini juga mendapat apresiasi dan disambut baik oleh sejumlah pihak baik dari kalangan masyarakat, pemerintah, kecamatan, maupun kabupaten. Kami selaku pembina terhadap panitia pelaksana Imlek 2574 di Kecamatan Pemangkat dan Praia Ancak Rome untuk tahun 2023 selaku pembina yaitu jajaran pemerintah kawupaten Sambas yang ada di Kecamatan Pemangkat merasa sangat bangga sekali karena kami melihat kepenitian ini betul-betul matang, betul-betul akan membuat sesuatu yang luar biasa untuk Kecamatan Pemangkat kita dari retretan acara-acara yang teman-teman kita buat ini sudah sangat-sangat hebat apalagi nanti pada saat pelaksanaannya. Hari ini kita melaksanakan bakti sosial. Bakti sosial kita melibatkan seluruh masyarakat yang memang wajah untuk kita berikan bantuan. Jadi tidak memilih budaya etnis apapun. Jadi kita semua datang ke sini dengan hati senang untuk melaksanakan bakti sosial bersama. Kemudian untuk rangkaian berikutnya yang membuat kami selaku camat pemangkat dan portok pincam merasa sangat bangga karena kepercayaan Bapak Bupati Sambas kita yang biasanya untuk acara silaturahmi perayaan Imlek tingkat kabupaten biasa dilaksanakan di Sambas di aula Bupati. Tapi kali ini Bapak Bupati Sambas kita Bapak Adi Satono mempercayakan kota pemangkat menjadi tuan rumah untuk sebagai pelaksana silaturahmi Imlek 2023 Bupati Sambas. Seluruh masyarakat diharapkan untuk mendukung kesuksesan perayaan Imlek 2574 dan Capkomeh 2023 Tridharma Pemangkat. CSM TV maddahkan nye. Perayaan Imlek 2574 dan Capkomeh 2023 Pemangkat mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek Terima kasih telah menonton!